Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya ya ya di video kali ini saya membahas lagi nl energi energi hijau sekarang namanya ya PT energi hijau Hai aku Pedri Novita buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Youtubenya Anggi Hai Anggi oi makin keren dari developer circle Iron Studio Oke jadi kita semua orang tahu bahwa energi hijau ini adalah rebranding dari NL kekuatan hijau mereka ganti nama ya feeling saya mereka menghindari lembaga terkait gitu ya yang yang punya hak melegalkan aplikasi seperti ini atau menyatakan ilegal seperti SWI OJK gitu mereka main kucing-kucingan kalau menurut saya jadi daripada di blokir dan dinyatakan ilegal mereka bikin yang baru nah sebelumnya di pembahasan yang terbaru kemarin sudah pernah saya bahas juga ini aplikasi ini sepintas ya Nah di sini rilisnya 31 Mei Oke awalnya aplikasi ini bernama NL kekuatan hijau nah sekarang cuma energi hijau aja gitu nggak ada NL nya ya mungkin 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 ini ya mungkin pihak NL sudah mengetahui bahwa namanya dicatut ya di catut ya kan ada NL nya gitu kalau sekarang itu kan enggak ada embel-embel NL di sini kalau yang sebelumnya ada embel-embel NL kekuatan hijau sekarang jadi PT energi hijau mungkin saja gitu ya pihak NL yang asli yang berpusat di Itali sudah tahu dan mungkin ada cabang di Indonesia karena nama NL nya di catut karena kekuatan hijau kan NL Green Power juga itu kan ditranslate gitu ya Nah tampilannya nggak jauh beda ya hanya saja disini PT energi hijau ya kayak gini ya cuma ganti nama aja gitu kan ganti nama saja tadinya NL kekuatan hijau jadi PT energi hijau itu buktinya buktinya ya sebelum kebuktinya yang dulu ini ya Nah keterangan aplikasinya pun sama ya sama hafal betul saya karena saya mereview NL ini sudah lebih dari tiga video gitu Oke kita cek ke yang setel dulu ya Nah ini kebetulan yang ada postingan 20 Mei beda padahal ya di grup NL kekuatan hijau mungkin pada saat 20 Mei masih ada tuh NL yang dulu ya makanya saya katakan sekarang itu enggak ada ML ML nya di logonya gitu ya Nah ini NL kekuatan hijau sekarang jadi energi hijau ya mereka memainkan Translate aja kekuatan hijau kan nih ya kekuatan hijau itu sama dengan energi hijau gitu meskipun campur ya energi bahasa Inggris ya bahasa Indonesia juga sih diganti jadi energi-energi adalah kekuatan hijaunya tetap hijau gitu jadi energi hijau udah 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 mumpet kali bikin nama gitu ya tapi yang jelas disini namanya logonya disini enggak ada embel-embel NL ya mungkin saja pihak NL yang asli sudah mengetahuinya Oke kita cek di foto-fotonya ya woi ada bajunya juga nih hehehe nah ini masih kekuatan hijau NL kekuatan hijau ya ada embel-embel NL nya kalau NL kekuatan hijau diganti lantas NL kekuatan hijau kemana gitu yang namanya perusahaan yang benar-benar gitu kan legal terdaftar di OJK kalau investasi ini kan enggak terdaftar di OJK saya enggak perlu cek lagi ke kontak OJK ya teman-teman bisa cek video sebelum ini gitu sudah saya share informasinya saya perlihatkan kontak OJK percakapannya gitu ya ini belum setahun ya udah ganti nama aja gitu ini ini adalah keciri khas money game ya yang mengadopsi mungkin dari situs-situs judi online situs judi online kan banyak gonta ganti link gitu Kenapa sih yang ngebahas judi online ada banyak sih ya kentanger-kentanger gitu ya yang ngeyel kenapa lu nggak bahas judi online sekalian begini ya kalau judi judi online itu semua orang sudah tahu bahkan dari usia sejak dini sejak usia dini gitu ya eh judi itu diharang apalagi kalau kalian mengajarkan ilmu agama yang baik ke anak-anak kalian mau agama apapun itu yang jelas judi itu haram semua agama gitu ya Nah kalau sudah seperti itu buat apa dibahas lagi orang misal ini aplikasi slot ini adalah judi judi ya semua orang juga sudah tahu itu judi buat apa buang-buang waktu gitu kan mereka sudah tahu kalau mau mainnya main kalau yang suka judinya silahkan uang-uang Anda gitu tapi di sini saya sering membongkar money game investasi bodong yang bersembunyi misal mencatat nama perusahaan orang lain gitu investasi padahal bodong gitu money game skema ponzi itu berkamuklasi teman-teman ya yang ngerti agama yang paham agama mohon maaf nih saya kaitkan dengan agama karena banyak juga melihat lidar lidar ponzi membumbui aplikasi seperti ini dengan bumbu agama supaya lebih gurih mungkin nah jadi orang-orang kalau ke investasi bodong money game itu banyak yang terjembang bahkan yang paham dan saya kira ngerti agama pun banyak yang terjerumus gitu kena tipu gitu kalau judi itu orang nggak ngerasa kena tipu ya orang awam kalau ditawarin judi yang nggak suka judi itu pasti nolak Wah saya nggak suka judi judi haram kalau investasi bodong pernah nggak kalian ditawari investasi bodong tapi siang menawarkannya itu jujur nggak pernah kan judi itu lebih meskipun jelek juga judi gitu tapi judi itu ya semua orang tahu jujur gitu itu judi nah kalau money game skema ponzi seperti aplikasi anal ini para apiliator atau lidar lidar ponzi yang mempromosikan aplikasi seperti ini mereka beliang investasi kan masa iya ada lidar ponzi Halo Bapak Ibu sekarang saya mau informasikan bahwa saya akan mengajak Anda semua berinvestasi di investasi bodong ya kabur pemirsa nya kabur gitu tapi mereka dengan dalih investasi saja nggak pakai bodong itu kan sudah sudah beda dengan judi itu sepintas bahas alasan saya enggak tertarik membahas judi online itu semua orang udah tahu anak SD pun nggak tahu slot itu judi karena apa karena ada pendidikannya ya maksud pendidikannya itu dididik oleh orangtuanya mungkin gitu kan meskipun enggak semua orang tua mungkin Oh ini judi jangan seperti ini nah ini judi ini judi ini judi ini bahayanya gini nah gitu ya kalau judi online kalau investasi bodong seperti yang saya katakan tadi berkamuflasi Oke di sini kita lihat lagi nah teman-teman ini supastikan PT energi hijau itu ya aplikasi energi hijau itu awalnya kekuatan hijau tampilannya pun sama gitu kan enggak jauh bedalah dengan satu satu pemilik satu komplotan Oke tuh kan sama ya Nah disini ada OJK juga sebetulnya ini di bawahnya ini ada logo OJK mencatatnya Oke kita lihat katanya si n nah ini kau ini yang yang baru nih yang baru di sini energi hijau gitu ya gitu-gitu aja sih mani game ponci tuh nah ini sudah dua bulan gabung di PT energi hijau itu sudah modal sudah balik katanya lah harusnya konsisten dong NL sekarang jadi energi hijau gitu kalau energi hijau kan rilis di Playstore nya baru 31 Mei gitu ini dua bulan gabung energi hijau gimana sih mungkin awalnya enak kekuatan hijau sekarang jadi energi hijau itu aja kok susah gitu ya bikin pastinya enggak mungkin kan dua bulan gabung di PT energi hijau sedangkan yang pertama namanya enak kekuatan hijau gitu ya jadi enggak konsisten nih ya kadang aduh pengen ketawa takut dosa lagi gitu ya takut dosa kalau ketawa Oke kita lihat di mana nih ada yang menarik postingannya nah ini ya memiliki cobong di 20 negara kalau NL yang asli mungkin iya gitu ini kan NL palsu NL palsu pembangkit tenaga listrik listrik hingga air gitu ya Nah di sini ada alamatnya ya mudah amat gitu kan pakai AI robot trading atau apapun itu touch video kemarin ada tuh penampakan ke perusahaannya ujungnya kabur juga gitu nah disini memiliki izin bapetri memiliki izin OJK Oke yang OJK di video kemarin silahkan cek di deskripsi videonya ada video yang kemarin yang saya bahas NL juga ya yang terbaru kemarin nah ini yang baru lagi gitu itu sudah jelas bahwa enggak ada NL kekuatan hijau atau nr 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 energi hijau produktor dojk udah enggak ada nah sekarang mereka nambah nih mungkin karena ada listrik pembangkit listrik nih badan pengawas perdagangan berjangka bapetri Oke kita langsung saja cek ke website bapetri nya itu jangan langsung percaya ini gitu kan itu kan bisa mandiri cek ke website bapetri gitu kan nah disini ini katanya murni investasi apa Oke di sini nih ya bukan MLM bukan binary bukan money game bukan skala piramida mungkin ponzi maksudnya piramida itu bukan apk bodong bukan investasi abal-abal dan bukan aplikasi webscam bukan money game gimana sudah jelas money game skema piramida ponzi gitu kan nah ngelis amat sini ya ini sampai udah udah main money game haram ditambah promosi pakai ngibul waduh double maniak nih hehehe jadi dosanya dosanya double gitu ya mungkin tujuh kali lipat mungkin Oke kita cek klik saja ke babetri tapi sebelum kita ke website babetri di sini saja sudah jelas sebetulnya ya kontrak 8 bulan di sini oke modal 200.000 keuntungan anda setelah 8 bulan menjadi 7200.000 ini ngepet topi terat tuyul gitu investasi yang asli yang legal itu nggak mungkin menawarkan penghasilan yang fix dan tinggi karena investasi yang benar itu adalah fluktuatif naik turun gitu homeset atau profitnya itu modal 500.000 setelah 8 bulan jadi 18 juta aduh aduh yakin nih 8 bulan masih ada aplikasinya modal 1,2 juta jadi 43 juta nambah gila terus yang terakhir berapa ya nih yang paling tinggi nih 8 juta modal 8 juta keuntungan anda setelah 16 bulan menjadi 422 juta 400.000 wih setelah 16 bulan nih Oh semakin lama gitu ya 422 ribu 422 juta modal 8 juta loh gini ya kalau yang IEL ya sebetulnya kalau anda semua pemain ponji nggak ngeyel mengakui ini mani game ponji saya cukup satu video saja gitu karena banyak yang ngeyel dan mencemari komentar-komentar di video saya ya yang tujuan video saya untuk orang awam gitu nah ini untuk orang awam juga harap hati-hati logis dulu ya logis nggak gitu jangan lihat nominal Wow langsung ijo ya meskipun namanya energi ijo gitu yang menghijaukan mata melihat nah jadi untuk orang awam cek dulu dua L seperti kata OJK logis dan logis dan legal dulu logis nggak jangan ke legal dulu logis nggak ini jelas nggak logis legal nggak jelas ilegal kalau udah nggak logis pasti ilegal ilegal Aduh gini ya kalau ini beneran modal 8 juta gitu kan 8 juta bisa jadi 422 juta sekian coba tawarin lah ke Pak Presiden mungkin ya atau ke Menteri Keuangan gitu siapa tahu utang Indonesia ya pelahan dan pasti bisa lunas gitu kan bayangkan loh 16 bulan modal 8 juta 422 juta profitnya setelah 16 bulan bayangkan kalau ini berandai-andai ya menteri keuangan kita deposit atau ya investasi di kekuatan hijau ini sampai 10 miliar mungkin Wah berkali-kali lipat mungkin ya berapa tuh ya nggak kehitung hutang Indonesia mungkin lunas gitu ya cobalah tawarin ada tuh eh apa Oh Instagramnya menteri keuangan coba ditawarin ya atau ke OJK nya langsung siapa tahu siapa tahu orang-orang OJK mau ikutan gitu ya atau aduh aduh lucu ya iyalah logikanya gitu kenapa menteri keuangan nggak ikut gitu harusnya kalau ini profitnya wuih menggiurkan bisa melunasi utang utang negara gitu kan itu aja gitu kalau utang warung fungsi Enggak harus modal 8 juta mungkin Oke kita cek ke babet Oke temen-temen ini terakhir ya kita cek ke babetik tadi kan dipastinya nya terdaftar babetik Oke kita cek temen-temen ya Oke masih ada waktu sedikit langsung ke dari ini website resminya ya tapi kita bisa langsung klik disini Oke yang minimal inilah ya nah disini ceknya kalau udah 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 enggak ada di sana ya udah mau apa lagi gitu ke pialang berjangka saya dulu nih oke babetik.go.id nah ini banyak tuh fintech mau lebih komod komoditi berjangka ini yang terdaftar di babetik kita cek eh biasanya perusahaan ada yang nama ini random saja ya saya ngecek perusahaan yang legal tapi random dari namanya kalau yang berdaftar ada biasanya eh perusahaan di babetik ada yang menggunakan kata berjangka nah kalau ketik berjangka nah ini banyak tuh nama PT magnet berjangka nah muncul ya muncul jadi ini dari kata saja sudah terdeteksi dari kata awal saja Oke kita cek n-nya ngecek n-nya aja di sini website babetik aduh ampun enggak ada katanya gitu ya enggak ada nah oke biar enggak penasaran nih kepanjangannya tuh kan enggak ada ya enggak ada enggak ada oke kita cek aja yang yang satunya lagi energi hijau pakai PT ya oke PT 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 energi hijau kan enggak ada enggak ada enggak ada ngibul amat orangnya yang posting terdoktar gue pepsi Oke kita lihat lagi kantor cabang kalau perusahaan itu dia tahu ya tahu itu bisa membuat eh apa ya sekarang ini kita bisa membuat perusahaan via online bisa nah disini kita cek di kantor cabang ini bukan masalah eh alamat perusahaan ya kan enel itu dibatang katanya ya kalau di aku tuh mungkin ada karena sekarang ini mudah sekali bisa membuat perusahaan via online misal enel udahlah ya ini ketik enel aja ini udah nggak ada juga nggak ada juga gitu nggak ada juga oke oke kita cek lagi di wakil pialang berjangka nah wakil pialang pialang berjangka itu eh profesi ya kadang disini ada nama-namanya ya emang gitu pialangnya misalnya atas nama siapa gitu kan misal kalau emas gitu ya bisa ada perusahaan emas nah ini kan ada tuh ketik emas aja langsung muncul ya ini terdaftar wakil pialang berjangkanya kita ketik enel mana nih website babpepti nya aja udah tahu nih udah udah pusing gitu apa sih enel mungkin gitu enel kekuatan hijau gitu kayak energi hijau nah ini nggak ada juga udah kata website babpepti mungkin ampun enggak ada tuh energi hijau oke yang terakhir pedagang berjangka teman-teman ya oke nah disini misal kalau perusahaan ada ya namanya cipta nah biasanya gitu kan perusahaan ada yang namanya cipta apa gitu misal cipta persadam mulia misal kayak gini nah ini ya calon pedagang fisik pedagang pedagang timah gitu harusnya kalau pedagang terdaftar disini energi hijau atau enel kekuatan hijau ada ini pedagang timah kan modusnya itu enel itu kan pembangkit listrik nah berkaitan lah dengan listrik emas disini atau timah gitu ya pedagangan berjangka seperti itu pedagang berjangka Oke kita ketik lagi enel tuh kan kasihan nih website babpepti dibuat pusing sama saya nyari enel enel oh enel dimanakah kamu oke di sini energi hijau enggak ada lagi gitu enggak ada jadi yang tadi postingannya terdaftar di babpepti mana enggak cuma ngandelin jempol ngetik babpepti OJK gitu nah ini informasi sekaligus edukasi untuk orang awam kalau ada yang menawarkan investasi Oh ini terdaftar di OJK langsung cek ke OJK deskripsinya kontak OJK ada di deskripsi video saya gitu Oh ini terdaftar di babpepti langsung cek ke website babpepti seperti saya ini nanti saya sematkan juga di deskripsi website babpepti atau temen-temen bisa cek saja seperti ini ya ketik saja babpepti nanti muncul seperti ini terus ke bawahnya nah ini website babpepti.go.id udah gitu aja teman-temannya di awal saja mereka hoax scam scam itu penipuan yang dimaksud NL ini ya NL kekuatan hijau atau energi hijau ini itu apa ya mengibul-nibul gitu ya bohong scam nipu untuk mengelabui calon korbannya dengan mengatasnambahkan OJK dan babpepti Oke itu itu saja review kali ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ingat jangan lupa ngopi hindari money game skema ponzi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi untuk orang awam selalu waspada jangan sampai kalian terjerumus dan terjebak di investasi bodoh money game skema ponzi Oke saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh